Shalom kekasih Tuhan, selamat berjubah kembali di dalam acara saat eduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa pada pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapanmu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasamu. Kami rindu untuk mendengarkan firmanmu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar dan renungkan bersama-sama di pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Yirmiah, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 yang berbunyi sebagai berikut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Kekasih Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah andalkan Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan. Oleh karena itu, kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kekasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai dunia kedokteran, pada saat ini memang mengalami suatu kemajuan yang begitu pesat, di mana juga menggunakan alat-alat yang begitu canggih sekali. Namun, sekarang ini orang yang memiliki uang banyak bisa berobat, bisa memilih rumah sakit yang terbaik untuk mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit yang diderita. Tetapi, kenyataannya banyak orang yang sudah melakukan usaha yang menurut dirinya terbaik, tetapi juga masih mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, kalau kita sakit, memang perlu untuk datang ke dokter, kita perlu untuk mengkonsumsi obat atau vitamin. Tetapi, ada satu resep yang harus kita tambahkan di dalam kehidupan ini, yaitu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kalau resep itu kita tambahkan dalam kehidupan kita, niscaya apa yang kita rindukan dalam kehidupan ini untuk memperoleh kesehatan dan pemulihan dari Tuhan, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mengingat firman Tuhan yang kita baca tadi, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, di dalam Yirmiah pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan, yaitu berkat, kesehatan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari mulai saat sekarang ini. Kita renungkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, di dalam Yirmiah 17 ayat yang ke-7 ini, di dalam kita menghadapi pergumulan kehidupan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita taruh harapan kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang kita hadapi di dalam hidup ini, dan Tuhan akan memberikan pemulihan yang sempurna di dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, akan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memulihkan keadaan kami, karena kami selalu mengandalkan Engkau, kami selalu berharap hanya kepadamu, dan hanya Engkau lah yang sanggup untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami akan berarti bagi hormat dan kemuliaan daripada nama-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat itu ini, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapak, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan roh kudus, akan menyertai kita sekalian mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin.